Organisasi, di awal-awal ya mengenai siapa aja biaya yang berlibat, tahapan proyek, terus bagaimana delivery method-nya. Habis ini kita akan belajar mengenai critical path method, ini juga masuk ke bahan UTS ya. Terus ada RAB, Rancangan Anggaran Biaya. Jadi nanti kita masih ada, selain hari ini ada satu pertemuan lagi, di tanggal 2 November, itu FIKON, kelas kecil ya. Jadi nanti di sana kita akan belajar satu tema lagi, lebih dalam sambil mengulang-ulang yang udah ada, itu mengenai RAB. Kurang lebih gitu ya Bu ya? Iya. Sampai yang kemarin-kemarin ini ada pertanyaan nggak? Saya coba masuk ke teori yang baru. Jadi untuk mempersiapkan sesuatu, sebelum proyek mulai, kita harus mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang harus dilakukan. Harus udah tahu urut-urutannya, kalau misalnya kita mau bikin bangunan, atau mungkin jalan. Oke, banyak yang off-camp ya. Oke, itu oke kalau nggak stabil, tapi ini hari ini kita bakalan banyak, ada sedikit perhitungan, jadi nanti perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau seandainya kita mau merencanakan sesuatu, harus tahu aktivitas apa. Apa dulu sih yang pertama, dengan membuat jalan atau membuat rumah, apa dulu urut-urutannya yang pertama. Mau ngapain dulu pekerjaan pertama. Pemeriksaan langkah, habis itu mau ngapain. Nah, misalnya kita mulai ke kekerjaan fondasi. Kemarin udah disuruh ada tugas mengenai work-bedroom structure ya. Gimana menurunkan setiap aktivitas-aktivitas itu menjadi aktivitas-aktivitas kecil di bawahnya yang bisa dikontrol, dikendalikan, berapa kebutuhan material, kebutuhan tenaga kerjanya. ini berbagai aktivitas itu ada berbagai aktivitas itu ada hubungannya macam-macam, ada empat. Yang pertama adalah yang paling umum, yang paling sering kita gunakan di lapangan adalah finish to start. jadi misalnya ada pekerjaan A, pekerjaan B. Finish to start berarti pekerjaan B ini baru bisa dikerjakan setelah pekerjaan A selesai semuanya. Contoh misalnya pekerjaan mengkolong, misalnya pekerjaan sluf, itu baru bisa dikerjakan setelah pekerjaan fondasi beres semua. Kebayang ya, jadi panahnya dari sini, dari finish-nya di A ini, menuju pada start-nya di B. Ini paling sering kita gunakan. Selanjutnya, ada start to start. Start to start itu mulai berbarang. B jalan saat A jalan. Kebayang nggak? Misalnya untuk pekerjaan apa seperti ini? Biasanya pekerjaan-pekerjaan yang paralel, bisa dilakukan paralel. Misalnya kita mau ngecor, ada di bikin zona-zona, ada di kolom di zona A, dengan kolom di zona B, itu dicor berbarang. Sehingga nanti selesainya sama. Dan dilakukan kerjaan cor atap misalnya. Start to start namanya. Dari start di A, itu dihubungkan ke start di B. Bisa diikuti nih ya. Selanjutnya, yang ketiga, kalian lihat di sini, ada finish to finish. Pekerjaan B ini, bisa, baru bisa finish, kalau pekerjaannya ini udah finish. Jadi finish berbarengan istilahnya, itulah kalau gampangnya kamu bisa mengerti. Contohnya apa? Contoh, misal, pekerjaan, pekerjaan taman, pekerjaan taman itu, misalnya begitu banyak, pekerjaan taman itu, terakhirnya adalah misalnya mengecat pagar. Kerjaan taman, itu baru selesai, bila seluruhnya kerjaan si cat, kerjaan si ngecat pagar ini selesai. Jadi harus selesai berbarengan. Jadi suatu pekerjaan ini, bisa selesai, seketika itu juga, ketika kerjaan, yang ada di kerjaan, kerjaan ngecat pagar itu selesai. Ini seru barengan, sebenarnya gitu. Nah, ini adalah start to finish, seragam keempat. Start to finish. Jadi, kerjaan B, itu, nggak bisa selesai, kalau kerjaan A-nya, belum dimulai. Jadi gini, start to finish itu, gampangnya gini, ini jarang digunakan. Gampangnya adalah, kerjaan yang harus, kayak, ada overlap-nya, kayak, kerjaan serah terima. Paling gampang gini, saat, saya kasih ilustrasi, saat PAM yang, malam, yang dinas malam, itu, nggak bisa pulang, nggak bisa selesai kerjanya, sampai, Sampang yang dinas pagi, itu muncul. Saat dulu, Sampang yang dinas pagi muncul, maka kerjaan Sampang, yang dinas malam itu, baru bisa selesai. Itu kerjaan-kerjaan, yang harus ada overlap-nya. Bayang ya, jadi, tadi ada finish to start, kerjaan yang berurutan, ada start to start, kerjaan yang dimulai, saat bersamaan, finish to finish, itu finish-nya nanti barengan, ada kerjaan start to finish, ini kerjaan-kerjaan yang ada overlap, yang handover. Sampai sini ada pertanyaan nggak? ada, 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 Terima kasih. Terima kasih. Kalau ke sini A dan C ini berarti hubungannya apa? Kalau kayak gini. Berarti finish to start ya. A finish, baru C bisa mulai. Jadi C ini baru bisa dikerjakan saat A selesai. Ini jaringan ya. Kita bikin, ini kerjaan A, kerjaan B pertama, kerjaan C baru bisa dilakukan kalau kerjaan A selesai. Kerjaan D baru bisa dilakukan kalau kerjaan A dan kerjaan B selesai. Terus semuanya sampai finish. Ini adalah durasinya. Kerjaan A ini dilakukan misalnya 7 hari, kerjaan B dilakukan 9 hari. Kita mau lihat di sini, waktu totalnya ada ini. Kalau saya punya jaringan seperti ini, waktu totalnya sampai finish itu dibutuh waktu beberapa hari. Dan kita hitung. Hitungnya gimana? Yang kemarin di kelas saya udah dikasih ya. Ini yang untuk dipelajarinya. Ini videonya. Kita bikin yang tadi, setiap aktivitas pekerjanya ini sebagai kotak-kotak. Yang lagi A. Kerjaan A, kerjaan A tadi durasinya 7 katanya. Tulis di bawahnya 7. Kerjaan B durasinya 9. Tulis di bawahnya 9. C 12, masukin semua durasinya. Durasinya dimasukin. Nah, di sini kita ada 4 istilah lagi di kotak di tengah ini. Yang atas adalah early start. Early start yang di kanannya adalah early finish. Early start, early finish itu apa? Kekerjaan A ini paling cepat bisa dikerjain. Kapan? Itu early start. Hari keberapa sih paling cepat dikerjain. Itu early start. Terus early finishnya itu paling cepat selesai. Di hari keberapa? Itu early finish. Kemudian ada yang let's start, let's finish. Jadi kerjaan A ini paling lambat, saya tunda-tunda, saya nggak mau kerjain dulu lah. Saya procrastination misalnya. Paling boleh telat itu dikerjainnya hari keberapa, mundur berapa hari. Nepet-nepet lah misalnya. Tapi jangan sampai proyek secara keseluruhan ini telat misalnya. Itu boleh berapa hari mundurnya. Itu namanya let's start. Terus yang ini, yang terakhir adalah LF itu let's finish. Kerjaan A ini paling lambat, harus selesai kapan. Mentok-mentoknya, ini deadline. Jadi kita mulai satu-satu nih. Setelah durasinya kamu taruh semua, 7, 12, 6. Masukin. A ini nggak ada kerjaan yang paling awal kan? Nggak ada pendahulunya ya? Maka di sini dibuatlah, paling awal bisa dilakukan adalah 0, hari ke-pertama. Terus start, 0. Di sini juga B, nggak ada pendahulunya. Maka dimasukkan 0. 0. Dan dia bisa finish kapan kalau dikerjakan di hari dari 0? 0 ditambah 7. A makan waktu 7 hari ya. Jadi dia finish paling cepat di 7 ya. Nah B juga. Di sini B. Jadi mulai paling cepat di 0. 0 ditambah 9, 9 hari durasinya, maka dia paling cepat finish di 9. Paham ya? Oke, kita sekarang ke C. C juga. C itu dapat dilakukan setelah A selesai. A selesai di 7. A selesai di 7, C sendiri durasinya 12. Jadi, C bisa paling cepat selesai. 7 ditambah 12, 19. Dia finish paling cepat di hari ke-19. Nah, sekarang kita lihat yang D. D. D butuh 8 hari. Pendahulunya adalah A dan B. A selesai di hari ke-7. B selesai di hari ke-9. Maka D bisa dilakukan kalau A dan B selesai. Berarti hari ke-bapa? A-nya udah 7, udah selesai. Tapi B baru di hari ke-9 selesai. Jadi D itu harus nunggu kedua A dan B ini selesai. Berarti harus paling lama di mana? 7 sama 9 besar mana? 9 kan? 9. Jadi D paling cepat bisa dilakukan di 9. Jadi risknya 9 di sini. Generasinya 8. 9 sama 8, 17. Lanjutkan semua. D terus E. E itu dipengaruhi hanya oleh D. Jadi di sini pindahin aja ya. Paling cepat bisa dilakukan di hari ke-17. Masukkan ke-17nya ditambah durasinya 9 lanjut. Jadi 26. Sekarang F. F dipengaruhi oleh C. Dan selain oleh C, F juga dipengaruhi oleh E. Kita lihat nih, ada 19, ada 26. Cari yang paling besar kan? Harus selesai dua-duanya C dan E ini harus selesai. Maka pilih 26. Masukkan di sini 26. 26, durasi F yang sendiri 6. Jadi 26 ditambah 6, 32. F baru bisa paling cepat finish di 32. Lanjutkan yang G. G hanya dipengaruhi oleh E. Maka 26, pindahin langsung di sini 26, ditambah 5, 31. Finish. Finishnya sekarang berapa? Finish berarti cari yang paling besar, buangnya antara semuanya. Ini baru selesai di hari 32. Yang ini baru selesai di hari 31. Jadi proyek ini secara keseluruhan, finish di 32 hari. Ke sini bisa dipahamin ya? Bisa diikuti enggak? Saya, ini Pak Arutias ya. Kalau enggak ngerti nanya. Kalau sudah, saya... Tadi kan menghitungnya maju nih. Kalau sudah, saya menghitung mundur sekarang. Kita hitung mundur. Tadi finishnya di 32 ya. Masukin 32-nya. Ini 32 juga. Di sini 32 juga. Jadi G. G ini paling lambat selesai bisa dip-dip-dip 32 hari. Paling lambatnya. Itu mundur sekarang. Di sini 32. 32 dikurangi 6. Maka kerjaan F ini, di sini jadi 26. Yang G, di sini 32. Dikurangi 5 durasinya. 27. Nah ya, itu mundur ya. Sekarang kerjaan E. Kerjaan E itu dipengaruhi oleh 2. F dan G. F 26. G 27. Kalau tadi, kita ambil yang paling apa? Besar ya, paling lama ya. Kalau ke depan ya. Kalau kita hitung mundur, ambil yang paling kecil. 26 sama 27. Maka yang diambil yang mana? 26. Ini masukin 26 di sini. 26 dikurangi 9. 17. Kemudian lihat D. D dipengaruhi hanya oleh E. Masukin di sini. 17 yang tadi, diopar ke sini. 17. Dikurangi 8. 9. Sekarang C. Sama. Hanya dipengaruhi oleh F. 26 yang ini, masukin ke sini. Dikurangi durasinya 12. Maka hasilnya 14. sekarang kita lihat B. B dipengaruhi oleh D. 9 di sini, dioper ke sini. 9. Dikurangi durasinya 9. Maka di sini dapat 0. A. A dipengaruhi oleh C dan D. C-nya 14. D-nya 9. Cari yang paling kecil. Kalau mundur, hitung mundur cari yang paling kecil. 9 ini oper ke sini. 9 dikurangi durasinya 7. 2. Bisa dimengerti nggak dari sini? Bacanya dimana? Maksudnya apa? Ini. Udah kan tadi udah ngitung maju, udah ngitung mundur. Kita lihat sekarang di sini. Slag. Kita hitung slag-nya. Ini ada. Ini. Kalau 0, 0 tadi slag-nya berarti 0. Solusinya 0 kan di sini kan? Kalau kita lihat perjaan A. Slag-nya ada 2. Antara yang atas dan yang bawah ini 2. Maksudnya apa? Di sini tadi early start kan? Early start. Yang atas itu early start. Early start-nya itu di hari ke-0. Let's start-nya itu jadi dia boleh ditunda-tunda berapa lama sih? Ditunda-tunda itu ternyata boleh 2 hari. Kamu masih punya waktu tenggang 2 hari kalau kamu mau menunda pekerjaan A. Itu namanya slag. Jumlah waktu yang diperbolehkan untuk menunda sebuah pekerjaan tanpa menyebabkan proyeknya terlambat. Semua sama. Semua pekerjaan ini, sebuah aktivitas ini kamu lihat. Ini yang C slag-nya adalah 14 sama 7 itu bedanya ke-7. Jadi saya boleh santai-santai aja menunda pekerjaan C. Misalnya di hari ke-7 saya masih belum mulai pekerjaan C. Itu nggak bakal bikin proyek telat. Sampai keberapa saya boleh nyantai? Sampai di hari ke-14 saya harus mulai. paham ya? Sampai di sini. Kita lihat nih dikalkulasi semua slag-slag-nya sudah ada yang 0. Ini 0. Ini 0. Ini 0. 0. Kalau 0 berarti saya boleh nggak menunda pekerjaan? Saya boleh nggak menunda pekerjaan D. Saya boleh nggak menunda pekerjaan D. Tidak. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Kalau seandainya telat satu hari aja maka nanti finisnya telat ya. Mundur semua. Maka dari itu ini yang slag-nya 0. D D E dan F itu kita namakan jalur kritis. Critical. Jalur kritis. Jalur kritis itu apa? Jadi kalau seandainya di proyek nanti kalian terjun ada kurva S kalian harus tahu jalur kritisnya mana. Jadi urut-urutan ini ini rantai yang ini B D E F itu harus diperhatikan. Karena kalau disini telat maka proyek disini finisnya mundur juga. Kalau disini saya telat maka disini harinya mundur juga harinya. Itu lintasan kritis jadi itu critical path method sampai kalian menghitung berapa slag critical path yang mana yang harus perhatikan cara bacanya ada pertanyaan enggak. Ini kerjaan A durasinya ini berarti 7 dia mulai di hari ke-0 paling cepat dan paling cepat selesai di hari ke-7. Setelah di itu mundur dia bisa paling lambat itu dikerjakan di hari ke-2 kalau kritisnya nanti paling lambat itu di hari ke-9 jadi dia masih bisa nyantai-nyantai di kerjata ini juga ini apalagi cek masih bisa nyantai itu dan dia masih bisa letak 7 hari tiga atau perunggulang boleh diulang sekali lagi ibu ini ya dari awal pertama kita punya jaringannya ya nanti aplikasinya kalian di lapangan misalnya gini kodasi habis kodasi apa bisa dilakukan apa yang dua sloughnya bisa dilakukan disini misalnya disini timbunan terus disini slough ya nah ini persyaratannya semua jalurnya adalah finish to start dari A ke C jadi C bisa dilakukan kalau A first side nah ini adalah durasi-durasinya oke kita buat perhitungannya kita buat kotak-kotak A bawahnya durasi semua B bawahnya durasi masukkan di kotak tengah atas karena A karena A tidak berdahului oleh apapun nanti dia mulai di 0 start dia juga 0 start ya kita hitung maju dia paling bisa cepat dilakukan di 0 maka finisnya 0 ditambah durasi ditambah 7 sama dengan 7 yang B juga 0 ditambah 9 sama dengan 9 kita lihat disini A, B sekarang C C ditengaruh oleh A jadi C ini bisa dilakukan kalau A selesai A selesai di hari ke-7 maka C bisa mulai di hari ke-7 saat itu ditambah durasi durasinya 12 7 tambah 12 9 sekarang kita lihat D D dipengaruhi oleh 2 A dan B A selesai 7 hari tapi B masih berjalan sampai hari ke-9 maka untuk melakukan D harus menunggu kerjaan A dan B selesai jadi paling lama adalah 9 kalau hitam itu maju ingat itu maju maka yang diambil adalah terbesar 7 sama 9 9 tadi kalau itu maju kalau itu maju itu paling besar angkanya ya jadi kalau itu mundur itu ambil angka yang paling kecil 7 sama 9 9 kalau masukin sini 9 ditambah durasi 17 E sama biasa mindahin 17 nya jadi 26 ini sekarang F ini juga sama F dipengaruhi oleh C dan E C nya ini 19 E nya 26 cari yang paling apa kalau maju cari yang paling apa hitung maju cari yang paling besar kan kebalian sama 26 besar bukan 26 masukin 26 nya disini 26 ditambah durasi 32 G hanya dipengaruhi oleh E 26 nya ditindahin 26 tambah durasi 5 31 finish nya sekarang berapa ini 32 sama 3 F tuh selesainnya baru di hari ketika 32 dan G selesainnya di hari 31 maka proyek ini finish di hari keberapa dari yang paling besar kan 32 maju berarti ambil hari yang paling besar sekarang setelah tahu proyek ini selesai di hari 32 kita itu mundur masukin 32 nya disini di deadline let's finish hari terakhir bisa proyek ini selesai di deadline 32 32 juga itu mundur 32 dikurangi durasi 5 27 32 dikurangi 6 26 kita lihat di E sekarang E dipengaruhi oleh perjalanan F dan G F ini 26 yang G ini 27 kalau itu mundur berarti ambil yang mana paling kecil masukin 26 26 kurangi durasi 9 17 sekarang D dipengaruhi oleh E 17 di sini 17 dikurangi 8 durasinya jadi 9 C C ini dipengaruhi oleh F ini tempat 26 disini dikurangi 12 durasinya 14 B B B dipengaruhi oleh D 2 9 disini over 9 kurangi durasi dia nya 9 0 A dipengaruhi oleh C dan D C nya 14 D nya 9 cari yang paling kecil 9 disini dikurangi durasi 7 2 sampai sini bisa hitung selisih atas bawah atas bawah selisihnya 2 ini 7 0 selisih ini apa berarti selisih ini berarti kita bisa menunda kekerjaan A ini sebanyak 2 hari kerjaan B ini gak bisa ditunda-tunda karena selisihnya 0 ya kerjaan C bisa ditunda 7 hari semua aktivitas yang slide nya 0 ini ya B C E F itu gak boleh telat mulainya gak boleh ditunda-tunda harus pas ini di hari ke 0 mulai di hari ke 9 selesai ini di hari ke 9 harus mulai di hari ke 17 harus selesai rangka yang ini B D E dan F itu disebut dengan jalur kritis sudah bisa diikutin gak sudah Bu terima kasih ini juga saya belum gitu kalau kayak gini kita latihan bareng-bareng ada wolpen coba coret-coret wolpen kan ada kertas kita coba coret-coret katanya di A gini C di G berarti A masukin 0 kalau saya merubah gini di kalian berubah gak langsung ada teman 0 atau coba ya coba cara-cara 0 0 lebih tambah durasinya 3 berarti dia ini seberapa nih iya ya ini oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita lihat E, E dipengaruhi oleh B dan C, B selesai di 8, C selesai di 9. Terima kasih. 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 Bagaimana dikurangi durasi 6? A dipengaruhi oleh BCD. B4, C3, D4. Jadi cari yang paling apa? Kecil. 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 3 dikurangi 3. 0. Berapa? 0. 0. 6? Sepsus. 1 ya. Ini set 0. Di sini select 1. select 0 select 1 rakyat select 0 oke jadi jalur kritisnya mana? A, C, E, G A, C A, E, G ya benar bayang enggak ngerti paham sebegini A G A, saya ganti pakai merah nih A C A, C, E, C, E, C, E, G dari sini ini enggak bisa ditunda-tunda karena mau tunda-tunda satu hari boleh karena mau tunda-tunda satu hari boleh paham semua? di mana-tunda model diagramnya ini kayak ABCD itu kan itu kita tahu posisinya dari mana yang tadi jadi misalnya di labangan ada berbagai aktivitas ya kita harus tahu dulu aktivitasnya apa aja makanya itu disebut ABC misalnya kerjaan kondasi terus ini nanti ada kerjaan atap di sini ada dinding bayang ya macam-macam kan kerjaan di labangan kalian tulis ini A ini sebagai jenis pekerjaan terus urut-urutannya bagaimana ini sini kesini kesini urut-urutannya pakai logika kamu harus tahu di labangan tata laksananya gimana misalnya kerjaan ring balong ring balong itu setelah apa sih kerjaan seluruh setelah apa dan terus kebayang dulu kerjaan di labangan seluruh itu ditaruh setelah misalnya pendasi terus ring balong ring balong itu adanya apa sih dari mana kolom bu setelah kolom selesai kan baru bikin ring balong kan nah itu urut-urutannya gitu jadi kalau seandainya berarti misalnya kalau ini ring balong berarti disini ada pekerjaan kolom disini dikasih panah dari pekerjaan kolom urut-urutannya gitu misalnya bau pelang bau pelang itu apa tahu patok-patok kayu di awal kan bau pelang berarti kerjaannya disini kan di awal kan di persiapan kan jadi naruh dimana-dimana ini ini bebas kalian yang merancang sesuai dengan urutan logika yang bisa dilakukan di rumah mana nah untuk cari durasi nanti ada pelajarannya lagi sendiri durasi itu kalian taunya di labangan gimana bisa dilakukan dengan dua cara jadi pertama misalnya owner pengen misalnya kerjaan ini selesai setahun berarti disini kalian deadline setahun ya deadline setahun maka durasinya ini kalian bisa atur-atur kalau setahun ini volumenya berapa banyak sih kalau volumenya berapa banyak saya butuh pekerjaan berapa orang jadi kalau durasi udah dipatok mati berarti yang kalian bisa tambahin apa biar cepat yang bisa kalian merahin adalah jumlah pekerjanya kan tapi kalau seandainya ownernya nyantai misalnya pekerjaan rumah tinggal mewah ownernya nyantai yang penting bagus misalnya itu durasinya gak dipatok bisa jadi cara nentuin durasinya adalah resource kalian di lapangan kalian punya mandar punya tukang berapa kecepatannya berapa kalau kalian punya mandar punya tukang misalnya cuma sekian 20 oh kalau 20 untuk pekerjaan fondasi yang untuk volume segini banyaknya saya bisa selesai dalam berapa waktu gitu durasi di sini ya berarti cara nentunya adalah volume volume pekerjaan di lapangan itu dibagi dengan produktivitas dibagi dengan berapa banyak tukang yang kalian punya terus berapa cepat sehari di volumenya itu volume di lapangan misalnya galian seribu meter kubik misalnya saya punya tukang berapa sehari bisa selesainya saya punya tukang 20 sehari itu berapa dibagi aja nanti keluar durasinya durasinya maksudnya di sini durasinya dari mana jadi bisa juga bisa kalian patok di sini misalnya kerjaan datanya berapa kerjaan datanya berapa maka misalnya yang di sini yaudah berarti durasi durasi pekerjaan ini misalnya 3 bulan 5 bulan 6 bulan 2 bulan kira-kira ujungnya ujungnya 1 tahun misalnya di sini nah kalau kerjaan pertamanya 3 bulan saya butuh tukang berapa sih yang selesai 3 bulan dengan volume yang ada di lapangan itu kalau durasinya dipatok harga mati ya pokoknya 1 tahun selesai tapi kalau durasinya dipatok enggak dipatok harga mati berarti kalian lihat kapasitas kamu punya tukang berapa bisa kerja berapa cepat oh ternyata saya punya tukang cuma sedikit saya bisa kerja di lapangan ternyata A ini cuma saya kira-kira selesai dalam waktu 4 bulan masukkan sini 4 itu nanti saya coba masukin ke ini pertemuan berikutnya pertemuan berikutnya nanti saya ajarin caranya durasinya sampai hari ini kita coba ngitung dulu jalur kritis apa sih jalur kritis secara ngitungnya durasi-durasi ini benar-benar tergantung dari volume di lapangan produktivitas tukang yang kamu berapa terutama yang rambungnya berapa terus ada restriktif waktu gak batasan waktu gak dari owner proyek itu jalannya berapa berapa lama bu putri bu julia ada tambahan dari saya belum nanti saja terima kasih selamat menikmati bahan saya coba masukin forum ya selamat menikmati 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 karena kerjaan dinding volumennya berapa sih volume bisa luas maksudnya kan satuannya tergantung dari kerjaan apa kerjaan dinding di sini ada pintunya jadi disini kurangin luasan pintu 13 Meter persegi terus biayanya berapa kalau kayak gini Jadi biaya itu sebenarnya, coba cari nanti mengenai analisis standar S&P mengenai harga satuan, analisis harga satuan S&P, bentuknya kayak gini. Ini daftar analisis harga satuan S&P tahun 2019, ini kompaten Rembang. Jadi tiap daerah itu harga satuan ini bisa beda-beda. Jakarta, harga tukang, harga batu, harga matang jalan itu beda dengan daerah. Tapi ini harga satuan saja yang beda. Kalian di sini masih bisa lihat ini, koefisiennya. Koefisiennya ini sama di semua daerah. Jadi apa sih maksudnya koefisien? Ini pembuatan 1 meter persegi pagang sementara dari kayu tinggi 2 meter. Ada orang yang udah ngitungin, jadi kalian gak usah susah-susah ngitung. Kalau mau buat pagang 1 meter persegi dengan setinggi 2 meter ini, butuh pekerja berapa? Oh, butuh pekerjanya ternyata 0,4 koefisiennya. 0,4 catuannya orang hari. Maksudnya apa? Dalam untuk melakukan pembuatan 1 meter persegi, cuma butuh 0,4. Jadi setengah juga enggak pekerjanya. Jadi dalam sehari, satu pekerja itu bisa bikin berapa meter persegi? Dua sepangga. Dua sepangga ya. Yang lainnya semuanya? Paham. Jadi ini analisis harga satuan itu berarti di dalamnya ada tenaga kerja, ada bahan, ada peralatan. Termasuk di dalamnya adalah overhead dan profit. Ini harga satuannya. Jadi udah ada orang yang ngitungin. Untuk membuat harga pagar sementara ini dibutuhkan pekerja sebanyak 0,4. Dibutuhkan mandor 0,02. Dibutuhkan semen 5 kg per meter perseginya. Dibutuhkan raku biasa ini disini. Lihat berapa? 0,06 kg. Udah ada semua disini. Kalau mau ngitung sendiri, ya coba kalian lihat di lapangan. Sambil orang sambil bikin, ternyata abisnya berapa sih? Semennya berapa? Hasil butuhnya berapa dalam satu meter persegi? Terus pekerjanya berapa? Ternyata satu meter persegi ini butuh 0,4 pekerja doang. Jadi separuh juga enggak. Separuh pekerja juga enggak. Jadi satu orang pekerja dalam sehari itu bisa menghasilkan 2,5 meter. 2,5 meter nanti disini. Ini yang kamu bisa ambil nih. Terus harga satuan. Harga satuan dari mana? Harga satuan biasanya ambil dari jurnal bahan bangunan. Pertahun itu update. Ada buku jurnal bahan bangunan. Pertahun itu update harga di daerah tertentu. Di tiap daerah ada harganya berapa. Standarnya biasa dari situ. Tapi kalau untuk kebutuhan kuliah, kalian bisa cari aja di marketplace berapa sih? Sekarang laku berapa? Kayu berapa? Harga mandor berapa? Kalau ada tugas berarti di asumsikan kalau pakai harga di daerah mana dan berapa di marketplace-nya. Jadi kalau ada yang punya jurnal, mungkin ada orang tuanya kontraktor itu bisa dipakai. Kalau beli, lumayan sih harganya. Karena satu buku tebal. Itu berlaku se-Indonesia. Ada daerah-daerah. Tiap daerah ada harga-harganya. Sebenarnya harga satuan yang dimasukin, dikalikan. Jadi untuk membuat satu meter persegi, butuh 794 ribu per meter persegi untuk bikin pagar. Kalau pagarnya kelilingnya 10 meter, tinggal kalinya 10. Kalikan volume. Jadi harga satunya kali ini. Kalikan volume-nya berapa? Di keluar. Itu untuk masing-masing pekerjaan ya. Ini untuk pekerjaan yang A, B, C. Itu masing-masing pekerjaan ini dihitung satu-satu. Dihitung satu-satu. Dihitung volume-nya. Dihitung harga satu-annya. Keluar berapa dikalikan. Itu di total. Jadi yang namanya rancangan anggaran biaya itu nanti gabungan dari biaya per pekerjaan. Mulai dari fondasi sampai ke finishing. Proefficient-nya udah ada. Ambil aja. Butuh materialnya berapa banyak. Ini udah ada. Semua ambil aja. Jadi kalian coba cari. di SRI analisis harga satuan banyak kok. Untuk pekerjaan apa. Harga satu-annya ini yang update. Cari di marketplace atau di buku jurnal harga satuan. Kalikan volume-nya. Turuk RAB. Jadi nanti ujian sampai sini ya. Ujian sampai sini. Coba. Coba deh di rumah. Kalian coba kerjakan. Coba. Itu apa ya. Buk. Buk. Maaf bu. Itu saya. Mesti kurang tahu bu. Kalau yang coefficient itu didapat dari mana. Atau emang udah ketentuan bu. Kalau gini, call coefficient itu udah ada yang hitungin. Jadi kalau mau dapet dari mana gini, misalnya pekerja. Tadi pekerja kan dikatakan dia cuma untuk satu meter persegi. Jadi satu hari itu dia bisa, satu orang itu dia bisa ngelakuin 2,5 meter persegi ya per hari. Jadi ada orang yang udah ngelakuin di lapangan pekerja, satu orang pekerja untuk melakukan pasangan ini, dia butuh waktu berapa lama? Jadi sehari satu pekerja, dia bisa kerjain berapa meter persegi. Dicatat sama orang, satu pekerja 2,5 meter persegi. Satu pekerjaan ini, satu pekerja sehari itu misalnya dapet 3 meter persegi misalnya. Diitung semua. Di rata-rata dari kecepatan rata-rata orang. Jadi bukan orang yang sangat cepat, bukan orang yang sangat lambat, tapi di rata-rata dari beberapa orang. Kalau misalnya itu kan ada yang bahan, itu kan bahan ada coefficient itu sendiri. Itu gimana? Ada analisa atau gimana nggak? Iya, iya. Kalau bahan ini benar-benar dihitung dari kalau seandainya kamu mau bikin meter persegi itu abisnya berapa dicatatin. Ada orang yang udah nyata. Jadi misalnya untuk satu meter persegi pembuatan pagar ini, dia butuh apa? Kayinya berapa? Papannya berapa? Ini satuannya meter kubik ya? Jadi benar-benar dari lapangan dicatatin. Oh, butuh satu orang itu selesainya berapa lama? Kelarnya berapa meter persegi sehari misalnya. Terus untuk bikin satu meter persegi paget ini, abisnya berapa kayunya ya? Abisnya berapa ya? Ada yang nyata di semua. Ini berdasarkan real-real di lapangan. Jadi kalau kalian mau nyari sendiri juga bisa nih. Kalau mau nyari ulang coefficient ini dapet dari mana. Dan ini coefficient tenaga kerja ini, tenaga kerja rata-rata ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya perusahaan, biasanya tiap perusahaan juga kadang-kadang suka punya coefficient sendiri. Karena kan tenaga kerjanya dia punya punya tukang sendiri ya. Punya mandor sendiri yang udah sering ikut sama dia. Ada yang kadang-kadang bisa lebih cepat dari coefficient yang nasional ini, ada yang lebih rendah-rendah, itu bisa dihitung kembali sih. Tapi untuk standar yang nasional, ini rata-rata orang Indonesia yang bisa bekerja seperti ini. Kecepatannya. Mau pastikan lagi, itu harga satuan yang Rp85.000, Rp100.000 itu tadi dari mana ya? Oh, Rp80.000 itu, Rp100.000 itu harga tukang per hari. Harga pekerja, harga rekan-rekan, harga kepala tukang per harinya di pasaran segitu. Oh, oke. Jadi kalau kamu mau tahu harga yang standar Indonesia, tiap tahun diperbarui namanya jurnal harga satuan. Ada bukunya jurnal harga satuan. Itu harga, semua harga macem-macem. Isinya cuma daftar harga doang. Per daerah beda-beda. Terus itu Rp34.000 itu berarti harga tukang per satu meter kuadrat? Iya. Oke. Ya memang harga itu kan, mungkin sedikit saya tambahkan ya. Harga itu memang kan setiap daerah itu bervariasi. Ini kan yang diambil adalah harga berdasarkan peraturan gitu kan. Tadi betul apa yang dikatakan oleh Bu Karolin bahwa setiap perusahaan itu akan memiliki satu koefisien berbeda-beda. Kemudian kalau harga satuan itu tergantung daerahnya juga gitu kan ya. Nah, untuk masalah SDM atau tenaga kerja atau tukang itu juga pasti kalian atau perusahaan juga memiliki dasar harga juga macam-macam. Di mana kalau tenaga itu kan, kalau misalnya untuk rumah mewah, dia pasti ada tenaga yang perhariannya itu sekitar, misalnya kalau untuk rumah yang bangun skalanya pondok indah harganya 250 gitu kan. Kalau KW-nya tergantung kualitasnya, tergantung KW ya, tukang itu ya. Kalau sekarang rata-rata ada yang 150, kemudian Laden itu ada yang 85 sampai dengan 100. Nah, itu memang harga-harga di pasarannya tergantung daripada keahlian dari masing-masing tukang gitu kan ya. Jadi, ini adalah kalau yang di sini, ini adalah berdasarkan panduan gitu ya. Panduan di 2019, di 2020 juga ada keluar lagi gitu kan. Nah, ini kelihatannya kalau di sini diambil adalah harga borongan gitu kan. Kalau misalnya tenaga tukang itu 85 ribu, eh, tukang kayu itu 100 ribu atau 150 ribu, itu harga borongan biasanya sih seperti ini. Itu aja mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Bu, untuk harga tukang itu bayarnya per meter, Bu. Tidak, larinya nanti kalau, biasanya kalau di lapangan itu bayarnya tiap Sabtu, seminggu sekali. Tapi kan ini kan RAB ya. Jadi, kalian itu jadi bedakan antara perhitungan berapa biaya yang dibutuhkan untuk satu proyek dengan pelaksanaan di lapangan. Kalau pelaksanaan di lapangan itu biasanya kita bayarnya mingguan, tukang itu tidak pernah bisa nanti bayarnya lamsam terhari. Tapi tergantung sih, tergantung daripada kesepakatan daripada si tukangnya gitu kan. Kalau mau bayarnya, apa namanya, bayarnya berdasarkan progres juga ada gitu kan ya. Tapi mostly, rata-rata kalau di lapangan itu biasanya kita mingguan gitu. Diambil dulu uang tenaga mingguannya, sisanya itu berdasarkan harga kesepakatan untuk per progres atau apa namanya, ya tergantung sih. Biasanya sih kalau saya misalnya borongan gitu aja. Ini RAB ya? Ini RAB, jadi bedakan RAB dengan pembayaran pelaksanaan di lapangan. Jadi saya mau tahu nih, misalnya mau ikut adon. Atau owner mau bikin bangunan nih, abis berapa sih? Nah ini cara hitung seberapanya. Hitung para item perkerjaan. Nanti di lapangan kalau kita gaji misalnya dengan gaji tukang per minggu, nanti itu masuknya namanya actual cost. Cost yang benar-benar dituarin per minggu berapa. Ini rencana. Jadi kita masih, rencananya setiap, setiap portal, apa ya? Setiap ini selesai. Actual costnya ada yang per minggu, actual costnya berapa, per bulan, actual costnya berapa. Ini planning namanya. Bu, kemudian kayak yang ini saya lihat, harga satuannya kok bisa lebih mahal daripada jumlah harganya, Bu? Jumlah harga. Jumlah harganya itu kan jumlah harga per meter persegi ya. Per meter persegi. Sedangkan harga satuan ini, ini harga tukang per hari ya. Ini harga tukang per hari. Ini kan udah dikaitkan koefisien. Jadi 34. Ini harga tukang per meter persegi. Jadi sebenarnya tukang itu bisa ngerjain 2,5 meter per hari. Oh, oke, Bu. Atau gimana, Bu, koefisiennya? Saya masih bingung. Jadi kan nanti ada shoot drawing. Sama spesifikasi dari arsitek kan? Udah ada semua. Jadi semua jenah, gambar, dan sebagainya udah ada renciannya. Mau pakai pager kayak apa, mau tinggi berapa, nanti mau misalnya atap dari apa, dinding dari apa, pasangan satu batak atau setengah batak. Itu semua kita udah harus ada. Baru bisa bisa hitung RAB ini. Betilnya tuh nggak ada semua. Jadi kalau seandainya dari dendam aja nggak bisa. Jadi kalau ada dendam, kamu harus pastiin dulu. Asumsikan misalnya, kamu mau bikin kamar mandi, misalnya tembok untuk gini untuk kamar mandi, pastarannya kan beda dengan gini biasa kan? Itu ada lagi di sini. Jadi untuk kamar mandi sama yang untuk gini biasa itu ada lagi. Koefisien-koefisiennya beda lagi sendiri. Ada semua rinciannya. Jadi pelafon itu nggak pakai gipsu, nggak pakai kayu itu ada lagi beda kan? Itu koefisiennya juga beda. Udah ada hitungannya semua sih, udah disedaiin, aku tinggal pakai. Tapi pilih yang benar sesuai dengan spesifikasi yang ada. Yang mau dibikin. Maaf, maaf saya nanya. Itu kan ada harga satuan, ada jumlah harga ya? Ya. Nah, disitu perbedaan dari harga satuan sama jumlah harga apa ya? Karena kan disitu ada misalnya kayu kruing, papan. Itu harga satunya Rp7.650.000. Terus dikali koefisien, jadi Rp550.000. Nah, itu ada bahan yang jadi lebih mahal, ada yang jadi lebih murah. Itu maksudnya gimana, Bu? Jadi, harga satuan sama jumlah harga itu, apa sih bedanya? Harga satuan itu semua harga yang ada di pasaran. Apa? Misalnya, jadi kalau harga satuan untuk papan. Papan ini Rp7.000.000. Ini per... Permeter publik ya? Sedangkan papan itu cuma untuk bikin segini ini, untuk bikin satu meter ini, ternyata dia cuma butuh 0,072. Kecil sekali. Jadi, jumlah harga ini adalah harga satuan yang udah dikalikan dengan koefisien yang dibutuhkan. Karena butuhnya cuma sedikit, seperberapanya doang. Nah, maaf, Bu. Berarti kalau misalnya kita beli, kita beli dari harga satuan atau beli dalam jumlah harga? Jadi, kita langsung beli Rp7.000.000 atau kita bisa... Bisa, bisa beli-beli ya kalau kamu mau beli. Rp550.000 atau gimana itu, Bu? Kalau kamu mau beli, kamu bisa tergantung kebutuhan, dong? Kebutuhannya berapa? Lu hitung dulu jumlah harganya berapa, koefisien yang lu pakai, terus nanti disesuai sama harga satuan, lu belinya berapa batang, berapa ini, berapa ini. Jadi, kalau lu belum hitung berapa jumlah harganya, lu nggak tahu real cost-nya. Real cost-nya itu yang bakal jadi Rp480.000, berapa yang lu beli, gitu loh. Tergantung kebutuhannya kamu, Anda yang mengetikkan dengan yang kamu beli. Jadi, kalau kamu beli, ya sebesar ini kalau bisa. Yang udah, yang mau butuhin aja, jangan semua. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau semen per kilogram, per kilogramnya nih, segini nih, Rp1.060.000, kita butuhnya 5 kilo, kalim 5. Jadi, butuhnya keluar uangnya kira-kira nanti Rp5.800.000, gitu. Yang ini ada di harga pasaran, per ini, per batang, per kilogram, per meter kubik, gitu ya. Sedangkan menolong jumlah harga ini, udah dikalikan efisien. Kita butuhnya berapa sih? Oh, ada yang butuhnya lebih dari 1. Bu, ya, 1 suprapat, ada yang ada 5, ada yang butuhnya lebih sangat kecil, ya, 0,05. Jadi, ini harus keluar dari sini, karganya kecil. Bu, mau nanya dong, Bu. Tapi kan kadang bahan itu kayak yang disediain di toko atau harga pasaran itu kan kadang melebihi jumlah yang ingin dipergunakan, kayak jumlah kita yang ingin kita pakai tuh cuma segini loh, koefisiennya cuma segini. Nah, tapi di pasaran itu nggak jualnya dalam bentuk kayak misalnya kita... Iya, bener. Bener, bener. Jadi, angkanya kita hitung secara keseluruhan kan, secara keseluruhan proyek kan. Ya, bahkan yang di sini misalnya bisa dipakai di pekerjaan yang lain misalnya. Atau mungkin kalau kontraktor itu bisa dipakai untuk proyek lain. Nah, angkanya bagaimana pinter-pinternya kita, ada yang namanya nanti link construction gitu. Itu ketepatan kalian untuk belanja, untuk order material, dan kendalanya ya itu. Kalau seandainya material yang di pasaran itu yang dijual adalah yang bulk. Jadi, dalam porsi besar ya. Jadi, kita sebenarnya pakai cuma sedikit. Kalau kayak gitu berarti waste-nya kita tinggi. Jadi, nggak efisien sama sekali terhadap kos dan buangan materialnya nanti tinggi. Tapi, kalau kita sebagai kontraktor, kita bisa akali. Biasanya kalau kontraktor nggak cuma kerja, ini satu proyek kan. Nggak cuma pegang satu proyek. Misalnya ada beberapa, nah itu ya bisa disebar-sebar. Jadi, untuk pengadaan material, satu untuk beberapa proyek. Berarti sisa bahan yang dimiliki sama kontraktor itu bisa diadain lagi ya, pengadaan untuk masuk kayak sub-sub gitu? Iya, iya bisa dipakai. Bisa dipakai di perai-peraiin. Makasih. Soil kalau bisa disimpen. Kalau seandainya memang ada dalam bentuk yang kemasan yang kecil ya, sesuai dengan kebutuhan ya, belilah sesuai dengan kebutuhan. Melanjutkan pertanyaan yang tadi, Bu. Boleh? Berarti kalau misalnya dia di, apa namanya, koefisiennya misalnya Korea kurang dari satu. Sedangkan, apa namanya, si material yang dipergunakan itu, dia memang dibelinya itu nggak bisa kurang dari satu, misalnya memang harus utuh gitu. Nanti di jumlah harganya, kita tetap masukin yang sesuai kebutuhan atau memang yang sesuai dengan harga yang dibeli gitu, Bu? Kalau material itu kira-kira masih bisa dipakai di proyek lain, itu jumlah harga yang di sini adalah sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan bukan yang dibeli berarti, Bu? Kalau jadi gini, misalnya kalau seandainya sisanya itu masih bisa dipakai di proyek lain, itu berarti yang dihitung adalah yang dipakai. Tapi kalau misalnya ada besi, besi potongan terakhirnya, kamu beli nggak? Dimasukin nggak? Potongan terakhirnya, misalnya tri-flek, tri-flek, kamu potong, 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 potong. Ada sisa sedikit, nah sisa sedikit ini tetap, ini udah masuk di sini. Udah masuk di sini, ini kayak misalnya besi juga. Besi, kamu cuma butuh berapa, tapi kan ada potongan-potongan terakhirnya kan, yang kecil-kecil yang nggak bisa dipakai kan. Itu udah masuk di koefisien sih. Jadi mereka udah mikirin, trimming-triming terakhirnya itu udah masuk ke harga yang kamu beli nih. Udah masuk di koefisien. Oke deh, Bu. Makasih ya. Bu, boleh nanya lagi nggak? Tapi kan kadang, Bu, beberapa materi itu dari lama penggunaan yang kita, lama penyimpanan materi tersebut, ada yang keadaan ruasa ya? Ada yang kekuatannya, ya, keadaan ruasa itu. Nah, itu berarti kamu harus masukin di harga. Jadi ada harga, ada resiko. Jadi kalau ada material yang nggak bisa disimpan, emang hari itu pakai, selesai, tapi ternyata sisa. Yaudah, berarti kamu harus masukin, masukin di, kayak apa ya, jadi nanti ada satu post lagi di sini yang namanya pembiaya resiko ya, jadi kamu masukin sesuai dengan apa yang kamu beli aja. Kalau material itu emang udah nggak bisa dipakai lagi. Masukin ke RAB harga awal, kalau itu semua, yaudah, sisanya itu dimasukin ke anggaran biaya. Berarti di jumlah harganya itu dihitung dalam satu-satuan? Jumlah harganya nanti ditaikin jadinya. Karena ada material yang harus beli yang nggak bisa digunakan lagi nantinya, misalnya. Nggak bisa disimpan. Misalnya, Bu, kalau misalnya gini, kayak semen gitu, dipakai, kan dipakai cuma kayak 25 kilo, terus kan yang dibeli kayak di pasaran kan sekali satu karung gitu kan 50-an, Bu. Nah, itu kan biasanya kayak apa, kadang kalau simpan lama kan semen itu kayak ralur rasa gitu, kayak... Jadi, kayak perbakaiannya kurang bagus gitu kan. Nah, itu masuk dalam jumlah harga yang dipakai, kayak satu karung 50 kilo gitu, atau gimana, Bu? Kalau untuk hitungan ini, untuk hitungan yang harga satuan ini, itu belum masuk ya, yang barang kebuang itu belum ada. Yang kayak semen itu, kamu bisa tambahin sih. Jadi, nanti ada di sini kan biasanya kalau setiap RAB itu, kalau udah selesai, ini kan baru yang awal-awal ya. Ada yang namanya di sini, sebenarnya ada satu cost lagi yang namanya biaya resiko. Resiko proyek. Resiko itu macem-macem. Misalnya dari material, materialnya beresiko. Emang, apa ya, pengirimannya mahal misalnya. Atau itu ada dimasukin di resiko, di overhead. Bisa dimasukin di overhead atau di... Resiko emang nggak muncul sih biaya resiko gitu. Cuma nanti dimasukinnya ke overhead untuk biaya-biaya yang kira-kira lebih dari budget awal. Oke, Bu. Jadi, biar kamu sebagai kontaktor nggak rugi juga gitu kan. Tapi, materialnya gitu kan nggak banyak kan. Secara umum, material-material yang gini bisa dipakai lagi, semen juga masih bisa ada pekerjaan lain gitu kan. Untuk material-material khusus aja yang memang pesennya nggak bisa satuan misalnya. Berarti dari awal proyek, sebelum kalian bikin RAB ini, udah harus dikasih tanda apa aja sih material-material yang bersiko, material-material yang membutuhkan biaya pengiriman besar misalnya, yang cepat rusak, atau di handling oleh pekerjaan-pekerjaan yang tukangnya butuh biaya lebih mahal. Nah, ya itu berarti nggak bisa mentah-mentah pakai analisis sahaja satuan koefisien yang udah ada gini dong. Harus ditambahin biaya-biaya. Jadi, ini hanya sebagai contoh, standar. Kalau nanti di lapangan ketemu yang aneh, ketemu biaya-biaya yang diperlukan yang lain, masukin aja, tambahin. Ya, misalnya yang tadi yang ditanya, kalau seandainya ada banyak sekali yang material kebuangnya, gimana? Masukin. Tambahin sebagai tambahan. Bu, mau tanya. Itu overhead dan profit 15% dikali jumlah harga semua, kan? Iya. Nah, berarti overhead sama profitnya itu cuma 15% ya? Iya. Kalau misalkan overhead, misalnya nih, overhead kita mau ambil proyek di A, itu kan overheadnya, misalkan ada minta 3% segala macam, nah itu udah dimasukin dalam 15% profit kita gitu ya? Udah, udah termasuk. Jadi, itu yang nantinya akan jadi side effect kita, profit kita akan tergerus gitu ya? Iya. itu kalau kita proyeknya langsung ya? Kalau proyeknya langsung, misalnya kita udah dimasukin overhead, profit, udah fix ya harganya sekian. Ya udah. Udah fix. Tapi kalau seandainya harga satuan, enak. Kalau harga satuan, yang dilihat ininya aja nih. Oh, oke. Nanti misalnya ada harga overhead atau apapun yang membengkak, misalnya alat material atau apapun di daerah tertentu mahal, ya ini cuma naik kan. Profit kalian ya tetap 15% dari yang harga ini. Ditambahin nanti. Kalau itu kalau harga satuan. Tapi kalau langsung... Itu 15% itu kan sampai output final. Cuman itu emang biasanya 15% atau standar yang dipakai 15% atau emang kita bisa naikin? Kayak biar... Misalnya padahal oh, kita harus menutupin A, B, C, B terus harus marketing blablabla gitu kan. Nah itu kalau misalkan kita naikin di profit kita, itu bisa atau emang udah dipatok 15%? Ini standar ya? standarnya 15%. Nah itu ada yang jadi pertanyaan juga tuh lagi itu udah disertasi yang hitung. Sebenarnya overhead itu berapa sih yang benar? Iya soalnya kan biar kita tahu oh ternyata pas overheadnya segini udah gak mati nih hitungannya. Berarti mundur, gak usah ambil proyek ini gitu kan. Nah, ini hanya sebagai standar. Tapi baru ini kita berbicara ke perusahaan juga sih. Oke. Ya Bu. Mungkin saya tambahkan yang namanya biaya overhead. Biaya overhead itu kan biaya kantor. Dimana memang dalam satu kantor itu ada bermacam-macam kita biasanya sih mengerjakan lebih daripada satu proyek. Bener gak? Ya kan ya. Makanya kenapa diambil rata-rata kalau misalnya keuntungan kontraktor kalau di dokumen-dokumen tender punyanya pemerintah itu hanya diambil 10 persen gitu kan. Jadi 15 persen 10 sampai dengan 15 persen gitu. Tapi kalau rata-rata di belakang di lapangan itu ya karena si apa namanya si overhead ini gitu ya admin project lah ini ibaratnya ya sebagai pendukung bukan terkait langsung dengan proyek itu karena mereka rata-rata kan mengerjakan 5 sampai dengan 10 proyek. Jadi dibagi lagi jadi cukup lumayan lah kalau misalnya kita mau cari atau mau melihat berapa sih keuntungan daripada si kontraktor. Nah yang kedua adalah daripada kalau mau lihat potensi-potensi keuntungan kontraktor itu biasanya kontraktor itu bermainnya di material gitu kan ya dimana material ini semakin banyak material manajemen material ya kan kalau misalnya kita punya proyeknya semakin banyak artinya kebutuhan material juga semakin besar maka kita bisa mendapat proyek atau diskon besar itu sehingga kita bisa menekan biaya gitu ya jadi kalau kamu mau nanya ini apakah 10% atau 15% maksimal 15% tapi kalau sekarang di zaman sekarang ya itu maksimalnya menjadi 10% gitu itu aja jadi sekarang tinggal kiat-kiat kamu aja gimana caranya memanaj satu proyek itu sehingga memiliki margin yang tinggi gitu aja ya itu gimana kita bisa dan kalau kita bisa menekan overhead berarti nanti biaya penawaran kita juga jadi lebih-lebih daripada kontaktor lain ya kalau dapat material lebih murah juga secara kesempatan RAB kita nanti lebih menang daripada penawaran dari kontaktor kontaktor lain bu mau nanya kan biasanya kan di tender kan di tender itu penawarannya biasanya kan istilah daripada kontaktor biasanya buang berapa persen untuk bisa menang proyek ini kan ya mereka udah hitung berapa persen untuk kayak covid yang mereka ambil ya sekarang di pemerintah 10% gitu kayak kadang mereka harus lepas 3% daripada profit itu untuk dapat proyek tersebut kan mau nanya dong bu kayak kadang itu apakah barang dari materialnya itu ditambahin harga satuannya yang dihitung untuk bisa buang di profitnya itu di overheadnya atau buangnya itu harganya di harga satuannya itu kayak barang yang dipergunain cara yang hemat yang tadi yang tadi bujuri terangin bisa jadi kamu tekan harga overheadnya tekan harga pekerja yang kamu lakukan pekerja-pekerja di kontaktor support timnya kamu bisa tekan atau kamu bisa tekan misalnya gini dulu di kontaktor saya itu pre-cast-nya itu bikin sendiri dia punya budget plan sendiri kalau itu kan enak jadi harga pekerja-pekerja budget plan itu jauh-jauh lebih murah daripada lawan lawan kan harus ambil yang dia beli ke orang lain misalnya ke Alfa Berton gitu kan jadi pasifik ke orang lain baru dia punya harga pekerja-pekerja itu tinggi kalau yang saya alami harga pekerja karena produksi sendiri gitu itu keuntungan sendiri gimana kamu bisa dapet support material support tenaga kerja dan bagaimana bisa efisiasi orang-orang di kantor sehingga overhead kamu turun oke Bu tapi material juga harus material yang bisa dukung kamu ya jangan sampai kamu gak tahu siapa nanti yang dinego adalah mutu mutunya rendah dapat harga rendah tapi mutunya rendah kan gak bisa gitu kan balik lagi yang itu yang stakeholder management bagaimana kamu bisa dapat dukungan dari supplier dukungan dari sapon untuk bisa dukung kesuksesan perayaan kamu terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.